Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terungkap, ada klub yang mau bajak Christian Eriksen di Deadline Day. Menurut Romano, di Deadline Day kemarin, Manchester United mendapatkan tawaran untuk Eriksen. Klub yang berminat pada sang gelandang adalah klub Spanyol, Real Betis. Mereka dikabarkan butuh gelandang baru di Deadline Day kemarin. Melihat Eriksen yang sudah tidak lagi menjadi pilihan utama di MU, Ferdi Blancos mencoba untuk membajaknya dari MU. Namun Romano juga menuturkan alasan mengapa Real Betis pada akhirnya gagal untuk mengamankan jasa Eriksen. Ini disebabkan tawaran yang mereka berikan ke MU benar-benar mepet. Sementara tawaran mereka dikabarkan masih berada di bawah valuasi MU. Di sisi lain, Betis juga belum mengontak Eriksen terkait transfer itu. Jadi transfer itu ditolak oleh MU. Romano pada kesempatan ini juga membantah kabar bahwa Eriksen akan bergabung kembali ke Ajax Amsterdam. Ia memastikan bahwa Ajax tidak mencoba untuk merekrut sang pemain hingga Deadline Day musim panas ini. Update Transfer MU Resmi rekrut back sayap kiri berusia 35 tahun, buat apa? Klub Raksasa Inggris, Manchester United resmi merekrut pemain veteran, Tommy Rowe. Sosok 35 tahun itu diberi peran menjadi pemain sekaligus pelatih untuk tim MU U21. Rowe bukan sosok asing bagi MU. Pemain berposisi back sayap kiri tersebut sempat menimba ilmu di Akademi Setan Merah sebelum hengkang pada 2003 alias 21 tahun silam. Empat tahun berselang, Rowe melakoni debut profesionalnya bersama Stockport County. Rowe kemudian malah ngelintang membela sejumlah klub divisi bawah Inggris, mulai dari Peterborough, Wolves, hingga Bristol City. Terakhir, Rowe membela Donchester Rover sebelum hengkang pada akhir musim lalu. Ia kemudian bermain untuk tim MU U21 dalam persiapan pramusim Juli lalu. Rowe menggantikan posisi yang musim lalu ditempati oleh Tom Hudlestone yang kini hengkang untuk menerima pekerjaan sebagai staff pelatih di Wigan Athletic. Sebagai informasi, tim U21 di Inggris termasuk Manchester United bisa memainkan hingga 5 pemain di atas usia 21 tahun di kompetisi Premier League 2 dan EFL Trophy. Rowe sudah melakoni debutnya sebagai pemain dan pelatih tim MU U21 pada 16 Agustus lalu. Kini, MU akhirnya resmi mengumumkan perekrutan Tommy Rowe. Gelandang berpengalaman ini akan menciptakan berbagai peluang pengembangan unik bagi para pemain Akademi United dengan melatih dalam sesi latihan dan mendorong standar harian di dalam dan luar lapangan, bunyi pernyataan MU. Manchester United diminta ganti Eric Ten Hag dengan Zinedine Zidane. Mantan penyerang Manchester United, Dwyk Tjorke, menyuarakan pendapatnya terkait performa terkini klub dan mendorong manajemen untuk menggantikan Eric Ten Hag dengan Zinedine Zidane sebagai pelatih kepala. Tjorke, yang merupakan bagian dari tim legendaris United yang memenangkan treble pada 1999, merasa bahwa klub membutuhkan sosok manier dengan pengalaman dan reputasi kelas dunia untuk mengangkat kembali performa tim yang kini tengah terpuruk. Musim 2024-2025 dimulai dengan kurang meyakinkan bagi Manchester United. Setelah berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Fulham di pertandingan pembuka, mereka kemudian mengalami kekalahan 2-1 dari Brighton. Meskipun telah melakukan sejumlah rekrutan baru selama bursa transfer musim panas untuk memperkuat skuad, United tampaknya masih kesulitan menemukan konsistensi dalam permainan mereka. Hasil ini datang setelah musim 2023-2024 yang juga tidak memuaskan, di mana mereka mencatatkan performa terburuk mereka di Premier League dalam beberapa tahun terakhir. Dalam wawancara dengan Lord Pink, Yorke menyatakan keraguannya terhadap kemampuan Ten Hek untuk memimpin klub sebesar Manchester United. Eric Ten Hek adalah menier yang bagus, tetapi ada perbedaan antara menjadi menier yang bagus dan menjadi menier elit, kata Yorke. United membutuhkan menier dengan silsilah. Sampai United mendapatkan menier seperti itu, mereka akan terus kesulitan. Yorke menambahkan bahwa Zinedine Zidane, mantan menier Real Madrid yang sukses besar ketika menangani klub, adalah sosok yang tepat untuk mengambil alih posisi tersebut. Zidane adalah menier elit yang bisa menarik pemain-pemain terbesar di dunia, dan membuat semua orang kembali mendukung klub, pungkasnya. Paul Scholes, Manuel Ugarte punya tugas besar di MU musim ini. Legenda Manchester United, Paul Scholes, menyebut Manuel Ugarte memiliki tugas yang sangat berat karena ia akan menggantikan peran Casemiro yang mulai menua. Paul Scholes berbicara tentang Ugarte dan bagaimana dia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan jika dia ingin mengisi lubang yang menganga di lini tengah yang telah menyebabkan klub hanya mendapatkan 3 poin dari kemungkinan 9 poin di awal musim ini. Dia harus menjadi pemain yang luar biasa, Ujar Scholes dilansir dari Tribal Football. Saya pikir dia akan memainkan posisinya dengan baik. Dia masih berusia 23 tahun, dia pernah bermain di beberapa klub yang sedikit mengkhawatirkan. Namun ia memainkan posisinya dengan baik. Saya tidak berpikir dia akan mengosongkan area itu sebanyak yang telah kita lihat, sedikit lebih disiplin, dia akan menutup celah, saya harap, itulah perannya. Saya tidak berpikir dia akan menjadi pengatur pemainan terhebat, saya tidak berpikir Anda sedang melihat Tony Horst. Tenhek, membutuhkan kedisiplinan di sana, dia jelas sudah melihatnya. Kesemiro, oke, kakinya tidak terlalu bagus. Saya rasa Mainono sebagai seorang atlet tidak sehebat itu. Ia lebih mengandalkan kemampuannya dalam memanipulasi bola dan kualitasnya saat menguasai bola. Ugarte harus menjadi segalanya. Dia harus menjadi pemain yang membuat tim ini lebih baik, itu adalah tugas yang berat baginya dan saya tidak bisa melihatnya. Terima kasih. Terima kasih.